Intro Beginilah suasana dipercetakan Al-Quran Brel di kawasan Wiyataguna Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Suara mesin cetak antik terdengar meramaikan kesaharian percetakan tersebut. Diketahui, alat pencetak huruf Brel ini sendiri sudah dipakai sejak tahun 1952 silam. Kala itu, mesin tersebut didapatkan dari sebuah lembaga non-governmental organization Amerika Serikat, Helen Keller International. Uniknya lagi, mesin cetak pabrikan Thompson ini diketahui hanya diproduksi enam buah di dunia. Dan di Bandung, ini adalah salah satu di antaranya yang tersisa. Mesin ini sebetulnya begini ya, tahun 50-an ya. Itu ada sebuah lembaga NGO ya. Di Amerika itu namanya Helen Keller International. Mereka memesan mesin ini ke pabrik Thompson namanya. Ada enam buah untuk dibagikan ke seluruh dunia. Dan kita Indonesia ke bagian satu ini tahun 1952 ya. Mesin cetak Al-Qur'an Brel tersebut hingga saat ini masih berfungsi secara normal. Dalam satu bulan, percetakan ini dapat memproduksi sekitar 300 set Al-Qur'an Brel. Al-Qur'an Brel hasil produksi mesin cetak ini pun justru sangat disukai para Tuna Netra dibandingkan hasil printout Al-Qur'an Brel biasanya. Hingga satinis ini berarti mesinnya masih bisa digunakan Pak. Oh masih, masih baik. Masih baik dan dirasakan lebih enak, lebih nyaman dibacanya kata teman-teman Tuna Netra dibandingkan hasil dari printout gitu ya. Perbedaianya sini berarti dari segi apa ini Pak? Format biasanya, format hurufnya ini lebih bagus. Jadi kalau, terutama kalau huruf yang bolak-balik ya, yang double face gitu ya. Jadi kalau bolak-balik hingga huruf ini lebih disenangi oleh teman-teman. Proses pembuatannya pun masih manual. Satu persatu kertas khusus dimasukkan para pekerja ke dalam alat percetakan jadul. Usai dimasukkan kertas ditekan untuk menghasilkan huruf Brel. Tidak hanya disalurkan ke seluruh penjuru Indonesia, Al-Quran Brel produksi percetakan ini juga dikirim ke Malaysia dan Singapura sesuai permintaan. Lantunan ayat suci Al-Quran ini terdengar setiap hari di Sekolah Luar Biasa Al-Azami, Kecamatan Celaku, Kabupaten Cianjur. Ya, di tengah keterbatasan fisik, Anak-anak dan remaja Tuna Netra dan Tuna Rungu ini Begitu semangat menghafal ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu anak, Chandra Kurniawan, Yang menyandang Tuna Netra yang sudah menghafal 10 jus Al-Quran. Alhamdulillah, sudah semua 10 jus. Sejak kapan mulai mahafal aturan? Sejak 2015, kurang lebih-kurang lebih. Itu umur berapa waktu itu? Waktu itu umur 13 tahunan. Sekarang umur? Sekarang 19. Ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua di sekolah dan nanti. Untuk kelas Tuna Netra ini, metode yang diberikan yakni dengan Al-Quran Braille serta metode pendengaran. Sementara untuk Tuna Rungu, dengan metode isyarat, sehingga anak bisa meniru dan menghafal ayat demi ayat yang dibacakan sang guru. Jadi yang paling penting itu adalah merojaahnya dan mempertahankan hafalannya. Untuk menambah ayat itu bisa dengan mudah gitu. Hanya beberapa menit juga insya Allah mereka bisa. Tapi yang paling berat, yang paling sulit itu menjaga hafalannya dan harus bersinergi dengan orang tua. Ini bukan hanya hafalannya, Tetapi kita yang paling penting anak-anak itu punya karakter seperti Al-Quran. Jadi karakter seperti Al-Quran, isi Al-Quran. Al-Quran itu mengajarkan kebaikan, Al-Quran itu mengajarkan tentang Tauhid. Nah mereka itu karakternya ingin seperti Al-Quran. Selain menghafal Al-Quran, anak-anak juga diajarkan menulis huruf hija'iyah hingga menulis ayat Al-Quran. Tak sekedar menghafal, tetapi juga dengan belajar Al-Quran, anak-anak diharapkan bisa mendapatkan bekal ilmu dan ahlak mulia dari Al-Quran. Meski memiliki keterbatasan panca indera, para penyandang disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Daerah Sumatera Utara tetap husyu dan semangat bertadarus menggunakan Al-Quran Brel. Menggunakan jumarinya sebagai indera peraba, para penyandang disabilitas netra dengan fasih membaca ayat suci Al-Quran. Jumlah peminat menyandang disabilitas untuk mengikuti Tadarus Al-Quran Brel cukup tinggi. Namun saat ini jumlah peserta tetap dibatasi agar bisa lebih fokus. Ada sekitar lebih kurang 40 lah Pak, 40 orang Pak. Nah itu udah kita laksanakan itu Pak, sampai mereka ini ditamatkan. Ya membaca pergeliran Pak, berdasarkan ayat apa, jus per jus gitu Pak. Tadarus penyandang disabilitas Tunanetra ini rutin dilaksanakan setiap hari dengan target dapat menghatamkan Al-Quran.